Bismillahirrahmanirrahim Oktober 9 tahun 2022, Enno Domini Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandali Raya Direksi dari Fundus dan General Tremendan Pusat Global Yayasan Mandali Raya Agus Salim ST bin Abdul Rahim Nasution Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Elektrik Telekonferensi di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandali Raya Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sehari-materi kuliah Di Ketua Elektrik Telekonferensi di Ketua Global Head of the Central Global Leadership Assembly Sabtu 9 Oktober tahun 2032 Materi kuliah umum ITLEK Konferensi Eksistensi Koordinator Biro Tanggap Darurat Kemarau Divisi Tanggap Darurat Majelis Pimpinan Bukun Tetangga Yayasan Mandali Raya Di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandali Natal Yang terdapat dalam Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis Sepanjang Masa Nomor 273 bulan September tahun 2032 Saturday, Nins of month October 2032 Public Lecture Material ITLEK Conference Existensi Koordinator of the Bureau of the Emergence Response of Droughts The Division of Emergence Response of the Neck Burley Discipt Assembly of the Green Mandaling Foundation Nomor 273 of month September 2032 Koordinator Biro Tanggap Darurat Kemarau Dipisi Tanggap Darurat Kemarau Dipisi Tanggap Darurat Majelis Pimpinan Bukun Tetanggap Darurat Majelis Pimpinan Bukun Tetanggap Darurat Majelis Pimpinan Pimpinan Bukun Tetangga Yayasan Maneng Raya Untuk merekomendasikan kepada jurusan teknik sipil, fakultas teknik sipil dan lingkungan, jurusan hukum Administrasi negara, jurusan hukum masyarakat dan pembangunan, jurusan hukum bisnis, jurusan hukum ekonomi, jurusan hukum perdagangan internasional, dan jurusan hukum Keuangan negara, fakultas hukum, jurusan pendidikan teknik dan kejuruan, jurusan pendidikan ekonomi, dan jurusan pendidikan teknik bangunan, fakultas Keguruan dan ilmu pendidikan, manajemen dan kebijakan publik, ilmu administrasi negara, dan ilmu administrasi publik, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, muamalah, hukum bisnis Islam Keuangan Islam dan hukum ekonomi syariah, fakultas syariah, jurusan teknik sipil dan lingkungan, fakultas teknologi pertanian, jurusan ekonomi dan studi Pembangunan dan jurusan ekonomi sumber daya dan lingkungan, fakultas ekonomi dan manajemen, jurusan perencanaan dan kebijakan publik, dan jurusan bisnis Islam Fakultas ekonomi, di Repartiment of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Sipil and Environmental Engineering, School of Engineering Agus Salim Manajemen, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan dan Jurusan Manajemen dan Jurusan Kebirausahaan, Sekolah Bisnis dan Manajemen, Universitas Mandeling Untuk memutahirkan dengan memahami surat edaran nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Untuk tahun anggaran 2019 yaitu cie CEO The Department of Law of Public and Development, The Department of Business Law, The Department of Economic Law, The Department of Internal Trade Law, The Department of State Financial Law, The Faculty of Law, The Department of Engineering and Vocational Education, The Department of Economic Education, and The Department of Building Engineering Education. The Faculty of Teacher Training and Education Science, Management and Public Policy, State Administration Science and Public Administration Science, The Faculty of Social Sciences and Political Sciences, Muammala, Islamic Business Law, Islamic Finance and Sharia Economic Law, The Faculty of Sharia, The Department of Civil and Environmental Engineering. The Faculty of Agricultural Technology, The Department of Economics and Development Studies, The Department of Resource and Environmental Economics, The Faculty of Economics and Management, The Department of Planning and Public Policy, The Department of Islamic Business, The Faculty of Economics, The Department of Urban Studies, School of Architecture and Planning, School of Architecture and Planning, School of Architecture and Planning, School of Engineering Business Administration Program, Agus Salim Management, The Department of Regional and City Planning, The School of Architecture, Planning and Village Development, The Department of Learning of Mandeling University to update by understanding the circular ladder number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for development of construction services in the context of illy auction in the Ministry of Public Works and Public Housing per budget year 2019 namely is an victory of the circular ladder number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of illy auction in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019 namely Bab 3 Instruksi kepada peserta Chapter 3 Instructions to participants Pemukaan dan evaluasi penawaran, opening and evaluation of beads Pembukaan penawaran, opening jadwal pembukaan penawaran sebagaimana tercantum tercantum dalam lembar data pemilihan with opening schedule a stage in the election data sheet Pertat Pertat pembukaan penawaran kelompok kerja pemilihan mengunduh downloads dan melakukan dekripsi dokumen penawaran dengan menggunakan sistem pengaman dokumen sesuai waktu yang telah ditetapkan di dekripsi in the opening stage of the bid the election working group downloads and decrypts the bidding documents by using the document security system according to a free determined time dokumen terhadap dokumen penawaran yang tidak dapat dibuka di dekripsi kelompok kerja pemilihan menyampaikan dokumen penawaran tersebut kepada lewat layanan pengadaan secara elektronik dokumen untuk mendapat keterangan bahwa dokumen yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu layanan pengadaan secara elektronik dapat menyampaikan dokumen penawaran tersebut kepada lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah or bidding documents that cannot be opened dekripsi dg 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 which necessary by electronic procurement services may submit debit documents to the procurement policy. Institutes of Government Good Services Perasankan keterangan dari layanan pengadaan secara elektronik? Apabila dokumen penawaran tidak dapat dibuka, didekripsi, maka kelompok kerja pemilihan dapat menetapkan bahwa Dokumen penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan penyedia barang jasa yang mengirimkan dokumen penawaran Tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka, maka kelompok kerja pemilihan akan melanjutkan Proses atau penawaran yang bersangkutan Sedangkan riset untuk informasi dari elektronik program service Sekarangkan dokumen penawaran tidak memiliki dokumen penawaran Kami akan menerima kerja pemilihan pukusi dan laksegap keterangan diterima bahwa dokumen penawaran tidak memasukkan dokumen penawaran dan penawaran service for followers sending the bidding document is deemed not to enter offer if it can be opened, the election working group will continue the process of the offer in question dinyatakan sebagai penawaran yang masuk apabila dokumen penawaran sebagaimana maksud pada instruksi kepada peserta 17.1 terpenuhi surat pengunduran diri misalnya tidak termasuk sebagai penawaran express it as an incoming offer if the bid document had served to in the instruction to fortisuvans 17.1 is fulfilled resignation letter for example is not included as an offer apabila penawaran yang masuk kurang dari tiga peserta maka tender dilanjutkan dengan tahap evaluasi penawaran dan kualifikasi serta selanjutnya dilakukan dalam hal terdapat dua peserta yang menuhi persyaratan administrasi teknis dan kualifikasi kualifikasi dilakukan kualifikasi dilakukan e-reverse action apabila sudah didukung oleh sistem pengadaan secara elektronik kualifikasi dalam hal hanya satu peserta yang menuhi persyaratan administrasi teknis dan kualifikasi dilanjutkan dengan kualifikasi dan negosiasi teknis dan harga If debits are less than three participants, then the total week will be continued with evaluation stage of debit and qualification, and then will be carried out. In the event that there are two participants who meet administrative, technical, and qualification requirements is scored out if already supported by the electronic procurement system. In the event that only one participant meet administrative, technical, and qualification requirements is scored by Clarification and technical and crisis negotiations. Apabila penawaran yang masuk hanya satu, maka tender dilanjutkan. Seperti proses penunjukan langsung, if the incoming bid is only one, then the tunnel is continued as a dark event process. Kelompok kerja pemilihan tidak boleh mengugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran, kecuali untuk Dokumen penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan layanan pengadaan secara elektronik. The working group for elections may not award the bid at the time of bid opening, except for the bid documents that have been ascertained that day Cannot be opened based on the statement of electronic procurement service. Evaluasi dokumen penawaran. Bid document evaluation. Evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem harga terendah. Bid evaluation is called out with the lowest price system. Kelompok kerja melakukan evaluasi. Dokumen penawaran berdasarkan data yang diunggah uploaded dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik. Dikecualikan. Untuk evaluasi jaminan penawaran dilakukan berdasarkan dokumen jaminan penawaran asli yang disampaikan. The working group evaluasi jaminan penawaran. The working group evaluasi bid at the bid document based on data uploaded in the electronic programming system application. Included for Evaluation of the bid security credit all based on the original bid security document submitted. Data dokumen elektronik yang rusak sesudah mendapat klarifikasi dari layanan pengadaan secara elektronik akibat kesalahan pengiriman. Dokumen oleh penyedia jasa yang mengibatkan dokumen tersebut tidak dapat dilakukan evaluasi oleh kelompok kerja pemilihan. Maka dokumen elektronik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Apakah elektronik tersebut disampaikan teknik tersebut atau menemangkan dokumennya penawaran berdasarkan dokumen yang dilakukan. Penawaran yang melebihi nilai total harga pergirian sendiri dinyatakan gugur. Apabila semua harga penawaran diatas nilai total harga pergirian sendiri, tender dinyatakan gagal. Berdasarkan harga penawaran, kelompok kerja pemilihan menyusul urutan dari penawaran terendah. Apabila terdapat kurang dari tiga penawar yang menawar di bawah dari nilai total harga pergirian sendiri, maka proses tender tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran. Kalau pekerja pemilihan memeriksa indikasi persekonggulan, Sebagai instruksi kepada peserta angka 6, The working group for election checks the indication of conspiracy as The instruction to participant number 6 Setelah memeriksa indikasi persekonggulan kelompok kerja pemilihan, melakukan evaluasi penawaran yang meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga. After checking indication of conspiracy, the working group of election conducts and evaluation of the offer, which includes administrative evaluation, Technical evaluation and price evaluation, Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut. General provisions in evaluating are as follows. Kelompok kerja pemilihan dilarang menambah mengurangi, mengganti dan atau mengubah kriteria dan perseratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan ini. The working group of election is prohibited from adding, reducing, replacing, and or changing the criteria and Requirements set out in this bidding document. Kolompok kerja pemilihan dan atau peserta dilarang Menambah, mengurangi, mengganti, dan atau mengubah isi dokumen penawaran. The working group of election and or Participants are prohibited from adding, rushing, changing, and or modifying the contents of bidding document. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan syarat-syarat dan Spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan ini tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting pokok Atau penawaran persyarat atau penawaran persyarat with that, meds, the requirements its an offer that is in accordance with the technical terms conditions and specifications specified in this bidding document without any information principal deviations or conditional offers penyimpanan yang bersifat penting pokok atau penawaran bersyarat adalah penyimpanan dokumen penawaran dari dokumen pemilihan yang memengaruhi lingkup kualitas dan hasil kinerja pekerjaan dan atau penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dan syarat-syarat yang akan menimbulkan persyaratan usaha tidak sehat dan atau tidak adil important principle deviations or conditional offers are division in the bidding documents from the bidding documents that affect the scope quality and results performance of the work and or offer from participant with additional requirements other than the provision and condition that will cause unfair business competition and or unfairness kolom pekerja pemilihan dilarang mengugurkan penawaran dengan alasan peserta tidak aktif tidak membuka sistem pengadaan secara elektronik dan atau tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan dan atau kesalahan yang tidak substansial adalah kesalahan-kesalahan yang tidak memengaruhi hasil evaluasi memengaruhi hasil evaluasi the working group of election are prohibited from avoiding beats on the grounds participants are not active do not open the electronic programming system and or do not act when giving an explanation and or error that are not substantial are errors that do not affect the evaluation results para pihak dilarang memengaruhi atau melakukan intervensi kepada kelompok kerja pemilihan selama proses evaluasi pemilihan selama proses evaluasi the qualities are prohibited from influencing or intervening with the working group of selection during the evolution process apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persian usaha yang tidak sehat dan atau terjadi pengaturan bersama indikasi kolusi persikongkolan antara peserta kelompok kerja pemilihan unit kerja pengenangan barang jasa pejabat pembuat komen dan atau pihak lain yang terlibat dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta maka peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dikenakan sanksi dalam daftar hitam anggota kelompok kerja pemilihan pejabat pembuat komitmen dan atau pihak lain yang terlibat persekongkolan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat apabila ada dan apabila tidak ada peserta lainnya bagaimana dimaksud pada angka ketiga maka tender dinyatakan gagal jika the evaluation shows evidence of unfair business competition and or joint arrangements indication of collision conspiracy between participant the election working group the procurement unit of goods services the commitment making officer and all other parties involved with the aim of winning one of the participant then participant are designed as potential winners and other participants involved with are subject to sanctions on the blacklist members of the working group of election the government making officials and or other parties involved in the conspiracy are subject to sanction in accordance with the provision of the legislation the evolution process is continued by certain other participants who are not involved with evening in there are no other parties one as referred to in number three the the standard is declared to have failed apabila indikasi persekonggulan terpenuhi maka peserta di gugurkan pada tahap evaluasi administrasi teknis dan atau kualifikasi if an indication of conspiracy is fulfilled then the fastest one is awarded at the administrative technical and or qualification evaluation stage Evaluasi administrasi administrative evaluation evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak belum dinilai perasaan penilaian kualifikasi yang tidak belum dinilai perasaan penilaian kualifikasi evaluation of administrative data is only carried out on sehingga matters that are not have not been assessed at the time of the assessment of qualifications penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila the offer is declared to meet administrative requirements if syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan terpenuhi yaitu dengan dilampirkannya surat penawaran jaminan penawaran asli apabila disyaratkan surat perjanjian kerjasama operasi apabila bekerjasama operasi dokumen penawaran teknis dokumen penawaran harga dokumen penawaran teknis dokumen penawaran harga Namely, by attesting them with letter Original offer guarantee if required Operation cooperation agreement if Operation cooperation technical bidding documents Surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut Bid letters means the following conditions Pertanggal did, jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak? Kurang dari waktu sebagaimana Tercantum dalam lembar data pemilihan dengan ketentuan Apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka jangka waktu Yang diakui adalah tulisan huruf Apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan nilai Dalam huruf tidak jelas tidak bermakna salah maka jangka waktu yang diakui adalah Yang tertulis dalam angka Apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak Jelas tidak bermakna salah maka penawaran dinyatakan gugur The validity period of the bid letter is not Less than the time states in the election data sheet provided that If there are difference in Writing between numbers and letters If the written number is clear while the value in letters is not clear Meaningless? WRONG Then? When the offer is declared null Dalam hal terdapat kesalahan pengetikan dalam penulisan nama kelompok kerja dan atau Nama paket maka tidak dapat dinyatakan gugur dan indiven that there is a typing Dalam hal terdapat kesalahan tanggal maka apabila kesalahan tersebut tidak menyebabkan Masa berlaku surat penawaran menjadi kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam lembar data pemilihan Maka tidak dapat dinyatakan gugur in the event of a date of error than if the error does not Causes the relative root of the offer letters to be less than the time stage in the election data sheet than it cannot Be declared no land void jaminan penawaran asli apa biaya disyaratkan Memenuhi ketentuan sewai berikut original offer guarantee required meets the following conditions Dalam hal pekerjaan konstruksi dengan nilai harga perkerjaan sendiri di atas 10 miliar rupiah sampai dengan 100 miliar rupiah Diterbitkan oleh bank umum perusahaan penjaminan Perusahaan asuransi lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan Penjaminan dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia atau Konsorsium perusahaan asuransi umum konsorsium lembaga penjaminan Konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian Surtership huruf 29.11.2.3.1.2 sampai dengan 29.11.2.3.1.5 telah ditetapkan Rekomendasi dari otoritas jasa keuangan In the case of construction work With a value of subestimated prices above 10 billion Indonesian rupiah Up to 100 billion Indonesian rupiah issued by commercial banks Guarantee company, insurance company, special institutions that run Businesses in the case of financing guarantees and insurance to insurance Indonesian export Businesses in the case of financing guarantees and insurance to insurance Indonesian export In the case of financing institution or consortium of general insurance companies Guarantee institution, consortium of guarantee companies that have Surtership Programmes letter 29.11.2.3.1.2 to 29.11.2.3.1.5 have been determined obtained Rekomendation from the Financial Services Authority dalam hal pekerjaan konstruksi dengan nilai harga pergerakan sendiri Di atas 100 miliar rupiah diterbitkan oleh Bank umum atau konsorsium perusahaan asuransi umum Konsorsium lembaga Penjaminan Konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi Kerugian Kerugian surtership Huruf 29.11.2.3.1.2 Telah ditetapkan mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan In the case of construction work with a value of sub-estimated price Above 100 billion Indonesian rupiahs is with buying Commercial banks or consortium of general insurance companies Consortium of Guaranty institucian Guaranty institucian Consorsium of guarantee companies that have surtership Programs letter 29.11.2.3.1.2 has been determined the obtained recommendation From the financial services authority, masa berlaku tidak kurang dari yang Masa berlaku dicentumkan dalam angkaran huruf dengan ketentuan Apabila ada perbedaan penulisan antara angkaran huruf, maka mal saya berlaku yang Diakui adalah tulisan huruf, apabila ada yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam Huruf, tidak kurang dari yang Huruf tidak jelas, tidak bermakna, salah, maka yang diakui adalah masa berlaku yang tertulis dalam angka atau bila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas tidak bermakna salah maka dinyatakan gugur the validity period states in numbers and letters provided that if there is a writing difference between numbers and letters the validity period recognized is a letter writing if what is written in numbers is clear while in letters that are not clear meaningless wrong then what is recognized is the validity for written in numbers or if the numbers and letter are not clear meaningless wrong then they are declared null and void nama yang tercantum dalam surat jaminan penawaran sama dengan nama peserta the name state in the beat security letter is the same as the validity of Einstein nilai jaminan penawaran tidak kurang dari nilai jaminan yang ditapkan dalam dokumen pemilihan nilai jaminan jaminan penawaran nilai jaminan penawaran dicantumkan dalam nilai jaminan penawaran 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 apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas tidak bermakna salah maka penawaran dinyatakan gugur the amount of debit security value is states in numbers and letters provided that if there are difference in writing between numbers and letters the recognized value is written letters if what is written in numbers is clear while in letters that are not clear meaningless wrong then what is written in azit is the value written in numbers or if the numbers and letters are not clear meaningless wrong then the offer is declared null and void nama kelompok kerja pemilihan yang menerima jaminan penawaran sama dengan nama kelompok kerja pemilihan yang mengadakan tender name of the working group of election that accepts debit security is the same as the name of the election working group that holds a tender paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang ditenderkan paket pekerjaan yang ditemukan tantangan work package Jaminan penawaran harus dapat dicerikan tanpa syarat unconditional sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah surat pernyataan Satu prestasi dari kelompok kerja pemilihan diterima oleh penerbit jaminan Bid security must be able to be dispersed unconditionally in the amount of the guarantee within No longer than 14 working days after the declaration of the vote from the working group of Election is received by the guarantee issuer Jaminan penawaran atas nama Kerjasama operasi harus ditulis atas nama kerjasama operasi dan Bid security under the name of the chain operation must be written on behalf of the chain operation and Substansi dan kebesahan keselian jaminan penawaran telah dikonfirmasi dan Diklarifikasi secara tertulis oleh kelompok kerja pemilihan kepada penerbit jaminan apabila kurang Jelas dan meragukan Dengan kuat couple of days atas nama kerjasama dan pendedahan запas halau di jumto Kremilihan Contrasi Jaminan penawaran Jika Jaminan penawaran Jaminan penawaran Jika JLAN Jika If it is less clear and dubious Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Memenuhi perseratan sebaik berikut Mencantumkan nama kerjasama operasi sesuai dengan Dokumen Isian Kualifikasi Mencantumkan nama perusahaan lead firm dan anggota Kerjasama Operasi Mencantumkan pembagian modal sharing dari setiap perusahaan Mencantumkan nama individu pihak yang mewakili kerjasama operasi dan Ditandatangani para calon peserta kerjasama operasi Operasi-cooperasi agreement meets The following requirements include the name of the joint operation and condens of it The qualification document include the name of the lead firm company and a member of Operasi-cooperasi agreement meets the joint operation and a member of the unit Operasi-cooperasi agreement include capital sharing firm E company Operasi-cooperasi agreement include capital sharing firm E company Dijon of Operation and Sanity Abbey Perspective Participant of Operation Cooperation Kelompok Gerja Pemilihan Dapan Melakukan klarifikasi Konfirmasi secara tertulis terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan Namun Tidak boleh mengubah substansi The working group for election can carry out clarification, confirmation in the writing of Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak Memenuhi syarat administrasi Administration evolution produce two conclusions namely Fulfilling administrative requirements or not meeting administrative requirements Peserta yang menuhi perseratan administrasi Dilanjutkan dengan evaluasi teknis Participant who fulfill administrative requirements are Followed by technical evaluation Apabila dari tiga penawaran terendah ada yang tidak memenuhi Peseratan administrasi Peseratan administrasi Maka kelompok kerja pemilihan melakukan evaluasi administrasi terhadap Penawaran terendah berikutnya apabila ada If of the lowest three offers that do not meet the administrative requirements The election working group conducts an administrative evaluation of the next lowest bidder if any Apabila hanya ada satu atau dua peserta yang menuhi perseratan administrasi Maka evaluasi tetap Dilanjutkan dengan evaluasi teknis dan Apabila tidak ada peserta yang memenuhi Apabila tidak ada peserta yang memenuhi Tendah dinyatakan gagal If not participant meets the administrative requirements Then The tender is declared at failure Apabila teknis Technical evaluation Apabila teknis dilakukan terhadap peserta yang menuhi perseratan Yang menuhi perseratan administrasi Technical evaluation is carried out on Participant meet administrative requirements Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai Dengan yang ditetapkan sebagai mana tercantum dalam lembar data pemilihan Technical evaluation elements in accordance With those to reach a stage in the election data sheet Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan Technical evaluation is carried out with a Knockout system provided that Kelompok kerja pemilihan menilai perseratan Teknis minimal yang harus dipenuhi Dengan membandingkan pembunuhan perseratan teknis Sebagai mana Tercantum dalam lembar data pemilihan Tercantum dalam lembar data pemilihan The working group for elections assesses The minimum technical Requirements that must be matched by comparing the fulfillment of technical requirements as stated In the election data sheet In the election data sheet Penawaran jatakan Membunuhi perseratan teknis Sebagai mana Tercantum dalam lembar data pemilihan Tercantum dalam lembar data pemilihan Perseratan substantif yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan Dan dia kini menggambarkan Penguasaan Penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan Meliputi The method of carrying outwork fulfills Tercantum dalam 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 Stage sequence of work from beginning to in-inboard, outline, and description Walkings of each type of main work, kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan Utama yang ditawarkan diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan Conformity between work methods and the main equipment offered needed in The execution of work, kesesuaian antara metode kerja dengan Spesifikasi volume pekerjaan yang disyaratkan, penilaian metode pelaksanaan tidak mengevaluasi Job mix, rincian, campuran, komposisi, material dari jenis pekerjaan dalam menetapkan Kriteria evaluasi metode pelaksanaan pekerjaan kelompok kerja pemilihan harus Menguraikan secara detail hal-hal yang akan dinilai sehingga hasil penilaian bersifat objektif Dan dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan evaluasi terhadap metode Pelaksanaan pekerjaan kelompok kerja pemilihan membandingkan antara metode Kerja yang ditawarkan oleh peserta dengan metode kerja yang menjadi bagian peseratan teknis Yang telah ditetapkan oleh pekerja pembuat komitmen dengan cara menilai Kesesuaian metode tersebut apabila tidak sesuai kelompok kerja melakukan evaluasi Berdasarkan kesesuaian metode kerja yang ditawarkan dengan peralatan utama serta personel Berdasarkan keahlian yang dapat dipertanggungjawabkan Conformity between work methods and specification volume of work required The evaluation of the implementation model does not evaluate job-mix Detail mix composition of Material of the type of work in determining the evolution criteria For the method of carrying out The what the working group for election must describe in detail the methods that will be assessed The what the way to become the way better The result of the assessment are objective and accountable In affiliating the method of carrying out The work methods offered by father seawak with work methods that are part of the technical requirements set by the commitment making official by assessing the suitability of the method if not appropriate the working group conducts an evolution based on the suitability of the work methods offered with the main equipment as well as personal basis on expertise that can be accounted for jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu sebagaimana tercantum dalam lembar data pemilihan the fruit of execution of the work of herit does not exceed the deadline stage in the election data sheet peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditapkan dalam dokumen pemilihan dengan ketentuan the main equipment offered in the cotton suite does specified in the bidding document provided data yang dimaksud dengan peralatan utama adalah peralatan yang mendukung langsung dan sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan 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 utama major item what is means by the main equipment is equipment that suffered directly and according to the need to carry out the main work jenis kapasitas dan jumlah yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan type capacity and amount provided for the execution of work kepemilikan peralatan utama adalah milik sendiri sewabeli dan atau milik pihak lain dengan perjanjian sewabersyarat bukan surat dukungan ownership khusus of the main equipment is self-owned rent vouch and or owned by another party with a conditional rental agreement not a letter of suffered khusus pekerjaan dengan nilai harga pekerjaan sendiri di atas 200 miliar rupiah maka peralatan utama wajib memilih sendiri atau dalam status sewabeli dengan ketentuan peralatan sudah dalam penguasaan peserta dan sudah ada bukti perjanjian sewa beli dengan tanggal perjanjian sebelum pemasukan penawaran sepecifically for jobs with a value of subestimated price above 200 3. Bilion indonesian rupiahs The main equipment must be self-owned or in the status of buy list with 4. Provision of the equipment already in the mastery of participant and already existing proof of the lease 5. Purchase agreement with the date of the agreement before the submission of the offer 5. Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari 6. Milik sendiri dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan, contoh 7. Surat Tanda Nomor Kenderaan Buku Pemilik Kenderaan 8. Bermotor Invoice Swabili dilakukan terhadap bukti pembayaran 8. Sebeli contoh invoice wang muka angsuran sewa cukup terhadap 9. Kebenaran Surat Perjanjian Sewa Evaluation of the Main Equipment 9. Sourced from 10. Ownits carried out on proof of ownership of equipment 10. Example PICAL registration 11. Certificate PICAL registration number 11. Ownership book Invoice Byron Tauw made on proof of payment for buy-list 11. Example Grisier Invoice for down payment installments aren't sufficient to the truth of 11. The list agreement dalam hal jenis kapasitas komposisi dan 12. Jumlah peralatan minimal yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam dokumen 13. Pemilihan 13. Maka kelompok kerja pemilihan akan membandingkan produktivitas alat 14. Tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan 14. Apabila perbedaan pelatan menyebabkan metode tidak dapat dilaksanakan atau produktivitas 14. Yang diinginkan tidak tercapai sesuai dengan target serta waktu yang dibutuhkan maka dinyatakan 15. Tidak memenuhi perseratan dan dapat digugurkan pada tahap evaluasi teknis 15. In term of the type, capacity, composition, and number of minimum equipment offered 15. Different from those listed in the bidding document, the election worker group will compare 15. The productivity of the total basis on the method of carrying out the work offered is not required if the difference in ____gain 16. Equipment causes the mod noch cannot be implemented or the shortage of productivity is not achieved, 18. A domainhang with the target and the time needed then it is declared and not meeting the requirements on can be avoided at the technical evolution stage professional managerial yang ditawarkan sesuai dengan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan manajer personal of farid in accordance with what is needed incurring outwork provided that personal managerial yang disoratkan meliputi jabatan manajer pelaksanaan proyek manajer teknik manajer keuangan dan ahli petugas keselamatan dan kesehatan kerja the manager of personal required includes position implementation project manager technical manager financial manager and expert officer of occupational safety on halt untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi usaha kecil tidak mensyaratkan tenaga ahli usaha menengah dan usaha besar tidak bersyaratkan tenaga teknis atau analis dan operator for work intended for small businesses do not require small businesses do not require experts medium and large businesses do not require teknis atau analis dan operator untuk pekerjaan yang memiliki teknis atau analis dan operator untuk pekerjaan yang memiliki teknis atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja sedangkan untuk pekerjaan yang masuk dalam kategori risiko besar maka mensyaratkan ahli keselamatan dan kesehatan kerja for jobs that have SMRX level they can require an officer of occupational safety on halt or an expert of occupational safety on halt or an expert of occupational safety on halt while for occupations that fall into a large risk category then acquire an expert of occupational safety on halt kompetensi personel managerial meliputi tingkat pendidikan dan pengalaman bekerja sesuai jenis pekerjaan yang ditendorkan jenis pekerjaan yang ditendorkan the competence of miniatural personnel includes the level of education and work experience in the competence with the type of work being turned sertifikat kompetensi kerja sertifikat kompetensi kerja tidak difoluasi pada saat pemilihan dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan penyedia dewa kompetensi jenis pekerjaan yang ditengkui certifikat tidak ses utasean turun ketika sebuah campur memper Market offensive dalam istri ao Or the provider environment. Preparation meeting. Pengalaman kerja yang dihitung adalah. Pengalaman sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan, bukan berdasarkan. Pengalaman sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditawarkan, dikalkulasi, work experience is experienced according to. Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan. Konstruksi dihitung berdasarkan tahun anggaran. Work experience is calculated for a year. Regardless of the duration of construction, calculates based on the budget year. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan memenuhi. Ketentuan sebagai berikut. The portion of work to be subkontracted meets the following conditions. Paket pekerjaan dengan nilai pagu, anggaran di atas 20. 5 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah wajib. Men-subkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada penyedia jasa spesialis apabila telah Tersedia penyedia jasa spesialis dan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada subkontrak. Penyedia jasa usaha kecil dan atau work for cash with a budget selling value of More than 25 billion Indonesian rupiah of 2 50 billion Indonesian rupiah are required to subkontrak. Portion of the main work to spesialis service for father if available spesialis service for fathers. And a portion of work that is not a main job to a small business service for fathers. Paket pekerjaan dengan nilai pagu, anggaran di atas 50. Miliar rupiah wajib mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada penyedia. Jasa spesialis apabila telah tersedia penyedia jasa spesialis dan sebagian pekerjaan yang Bukan pekerjaan utama kepada subpenyedia jasa usaha kecil beserta dalam penawarannya. Sudah menominasikan subpenyedia jasa spesialis apabila telah tersedia penyedia jasa. Spesialis dan subpenyedia jasa usaha kecil dari lokasi pekerjaan provinsi setempat kecuali tidak. Tersedia subpenyedia jasa dari provinsi tempat yang dimaksud dengan cara memilih. Pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai yang tercantum dalam lembar data pemilihan. Seperti yang indah. Work vacation with a budget saling value of more than 50 billion. Indonesian rupiah are required to subcontract a version of the main work tool specialist service for fathers if specialist service for father are available and part of the work that is not the main job to the small business service for father the participant one in the over house nominate a specialist service for father if specialist service for father is available and a small business service for father from the local provincial work location unless there is no service super father be available from the local province by selecting the subcontracted work as stated in the sheet of election data menjadi tidak mensubkontrakan seluruh pekerjaan utama the provider does not subcontract all major works penyedia usaha kecil tidak mensubkontrakan pekerjaan yang diperoleh the small business for father national subcontract the work of tiny dokumen rencana keselamatan konstruksi memenuhi perseratan sebagaimana tercantum dalam lembar data pemilihan yang membuat deconstruction safety plan dokumen meets the requirements a stage in the selection data sheet which contains manajemen risiko dan rencana tindakan minimal sesuai identifikasi bahaya yang ditentukan pejabat pembuat komitmen meliputi penjelasan manajemen risiko meliputi mengidentifikasi bahaya menilai tingkat risiko dan mengendalikan tingkat risiko penjelasan rencana tindakan meliputi sasaran umum sasaran khusus dan program keselamatan dan kesehatan kerja merah risk management and action plans at least according to the identification of hazards determined by The commitment making official, including explanation of risk management Includes identifying the result assessing the level of risk on Controlling the level of risk. Explanation of the action plan includes general objective Specific objectives and program of occupational safety on high school Tandatangan Wakil Sah Baran Usaha Signature of the Legal Representative of The business entity, document line yang diseratkan apabila ada, sebagaimana? Tercantum dalam lempar data pemilihan dengan ketentuan Kriteria evaluasi diurikan secara rinci dan terukur, perseratan harus mempertimbangkan persaingan Usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan perseratan Other documents required, if any, as States in the election data sheet provided that evolution criteria are described in The deal and measured requirements must consider fair business competition and The period of fulfillment of requirements Kelompok kerja pemilihan dapat Melakukan verifikasi lapangan dan atau klarifikasi khususnya kepada pabrikan, produsen, agen, distributor, material, alat Untuk menjamin konsistensi jenis material, alat, serta kemampuan untuk menyediakan material peralatan sesuai Jadwal yang telah ditetapkan serta kebenaran penyewaan terhadap pelaksanaan pekerjaan Terima kasih telah menonton! Keins guide di ng supaya bagian Development group for elections can conduct field verification and or clarification Especiallly for manufacturers, producers, agents, distributors and materials tools to ensure the consistency of the types of material tools and the ability to provide material equipment according to a predetermined schedule and the correctness of leasing-to-work implementation. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, kelompok kerja pemilihan melakukan Klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil Berifikasi lepangan dan atau klarifikasi dapat mengubahkan penawaran If there are unclear or two-boys matters in Technical evolution, the election working group cluster will clarify with the participant. In clarification, participant may not change The substance of the offer, the result of fifth verification and all clarification can award the offer Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga. Partisipan Hefesit The Technical Evaluation of Values by Price Evaluations. Apabila hanya ada satu atau dua peserta yang lulus, Evaluasi teknis maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga. If there is only one or two Peserta yang dinyatakan lulus, Evaluasi teknis akan dilanjutkan dengan Price Evaluations. Apabila dari tiga penawaran terendah setelah koreksi aritematik tidak ada yang menggunakan perseratan teknis, maka Kelompok kerja Pemilihan dapat melakukan evaluasi penawaran terhadap penawar terendah berikutnya. Apabila ada Dimulai dari evaluasi administrasi, if of the theory laws beats after arithmetic correction, no one meets the technical requirements, the election working group can conduct with evaluation on the next law of the How is better if only starting from? The administrative evaluation apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi. Teknis maka tender dinyatakan gagal dan if no participant has faced it, the technical evolution the tender is Declarated to have failed and kelompok kerja pemilihan memasukkan hasil evaluasi teknis Pada aplikasi sistem pembangunan secara elektronik termasuk alasan ketidak lulusan peserta dalam evaluasi teknis The working group of election includes the result of the technical evaluation in the electronic procurement system application Including the result of the participant value in technical evaluation, evaluasi harga, price evaluation Including the result of the participant value in technical evaluation, evaluasi harga, price evaluation Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai total harga pergedaan sendiri Apabila total harga penawaran terkoreksi melebihi nilai total harga pergedaan sendiri Dinyatakan gugur dan apabila semua harga penawaran terkoreksi diatas nilai total harga pergedaan sendiri Tender dinyatakan gagal apabila tidak menyampaikan pergeraan biaya Penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi maka dinyatakan gugur Apabila terdapat mata pembayaran yang harganya 0 atau tidak ditulis maka dilakukan klarifikasi kegiatan tersebut Harus tetap dilaksanakan, harganya dianggap termasuk dalam harga pekerjaan lainnya The elements that need to be afflicted are the main or important things provided that the total offer price is corrected compared to The total value of self-estimated price if the total beat price is corrected to exceed the total value of the self Estimated price declared null and void and if all beat prices are corrected above the total value of the self Estimated price the total value of the trail is admitted to besteht Ltd. Estimating price the tahrner is declared Failed if it does not submit and estimate of the Costs of 재미lihat Occupational safety and hot, construction safety is declared null and void If there is a payment item that is zero or not or item, the clarification is carried out, the activity must be carried out. The price is considered to be included in the price of other jobs. Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan Ketentuan sebaya berikut Evaluation of price furnace is carried out with the following conditions. Clarifikasi dalam hal penawaran tingkat komponen dalam negeri berbeda dibandingkan Dengan perkiraan kelompok kerja pemilihan apabila mensyaratkan tingkat komponen Dalam negeri, Clarification in terms of domestic komponen level bidding is different from Estimates of working group of election requires a domestic komponen level Clarifikasi evaluasi kewajaran harga Bila harga penawaran di bawah 80 per 100 Harga perkiraan sendiri Dengan ketentuan Clarification evolution of the furnace of prices If The bid price is below 80% of the self-estimated price provided that Peserta menyampaikan rincian keluaran dan harga Peserta menyampaikan rincian keluaran dan harga Tidak hanya Digunakan untuk evaluasi kewajaran harga penawaran dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengukuran Dan pembayaran pekerjaan Detailers of outfoods and prices are only used to avoid the furnace of the bid Fries and cannot be used as a basis for measuring and veying for work Meneliti dan meniliki kewajaran harga Satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan Penawaran sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama Recessing and accessing The furnace of the base unit price including the price of wage, materials, and equipment from the bidding unit price of At least I measure payment items Meliti dan meniliki kewajaran kuantitas koefisien Dari unsur upah, bahan, dan peralatan dalam analisa harga satuan sekurang-kurangnya pada Setiap pekerjaan utama Setiap pekerjaan utama resist and assist the furnace of the quantity coefisien of the elements of Wage, materials, and equipment in unit price analysis At least for each main job Hasil pelitian butir C dan butir D digunakan untuk menghitung kewajaran harga Memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan The result versus item C and point D are used to Calculate the furnace of prices without taking into account the benefits of it Harga dalam rincian keluaran dan harga yang delay wajar dan dapat dipertanggungjawabkan digunakan untuk Menghitung total harga penawaran Prices in the output and price Details that are considered fair and accountable are Use it to calculate the total bid price Total harga sebagaimana dimaksud pada huruf 29.13.2.2.2.6 Dihitung persanggungjawabkan output yang ada dalam daftar keluaran dan harga The total price as referred to in letter 29.13.2.2.6 is calculated visit on the output in The output and price list of the output and price list of the total harga lebih kecil dari hasil evaluasi Sebagai mana huruf 29.13.2.2.7 Sebagai mana huruf 29.13.2.2.7 tersebut maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan gugur harga if the total price is smaller than the evolution of Zod as a price to in letter 29.13.2.2.7 then David Price is declared to be an invalid and fall in price apabila total harga penawaran lebih besar dari hasil evaluasi sebagaimana huruf 29.13.2.2.7 tersebut maka harga penawaran dinyatakan wajar if the total bid price is greater than the evolution of Zod as in letter 29.13.2.2.7 then David Price is declared reasonable apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang tender harus bersedia untuk menaikkan jaminan pelaksanaan menjadi 5 per 100 dari nilai total harga perga sendiri dan if the participant is appointed as the winner of the thunder must be willing to increase the implementation guarantee to 5 person of the total value of the self-estimate price apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai jaminan pelaksanaan menjadi sebesar 5 persen harga pergerakan sendiri penawarannya digugurkan serta dikenakan sanksi daftar hitam if the farthest one is not willing to increase the value of the implementation guarantee the self-estimate price the offer is awarded and is subject to sanctions from the blacklist memberhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri apabila memenuhi perseratan diberlakukannya preferensi harga dengan ketentuan perhitungan tingkat komponen dalam negeri yang disampaikan oleh peserta berdasarkan penilaian sendiri self-assessment dengan ketentuan take into account the price preference for the use of domestic production if it meets the requirements for the enactment of price preferences with the provision for calculating the domestic convenience level delivered by the participant visit on their own judgment solve assessment provided tab preferensi harga untuk barang jasa dalam negeri diberlakukan pada pengadaan barang jasa yang dibayai rupiah murni tetapi hanya berlaku untuk pengadaan barang jasa bernilai di atas 1 miliar rupiah price preference for goods services in the country is applied to the procurement of goods services finances by 4 rupiah but only lies the procurement of goods services which what more than 1 billion Indonesian rupiah preferensi harga preferensi harga hanya diberikan kepada barang jasa dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri lebih besar atau sama dengan 25 perseratus apabila peserta tidak menyampaikan formulir perhitungan tingkat komponen dalam negeri maka peserta dianggap tidak menginginkan diberlakukan preferensi harga bagi penawarannya dan tidak menggugurkan ketentuan dan tata cara penghitungan tingkat komponen dalam negeri merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan perindustrian dengan tetap berpendeman pada tata nilai pengadaan barang jasa price-free friends is only given to domestic goods service with a domestic component level greater than or equal to 20 by version if the vatish one doesn't submit a form for calculating the domestic component level the vatish one of the provision stipend ini is dimit2 is dimit2 해야 insya is dimit2 to price free friends to be a bad light for their offer and not award provision and procedure for Calculating domestic component level referred to the provision stipulated by the Minister in charge of industrial affairs, while still adhering to the value of goods service program Rumusan penghitungan sebagai berikut Calculating formula as follows HEA 1-KP x HP HEA harga evaluasi akhir HEA equal final evaluation price KP sama dengan koefisien preferensi tingkat komponen dalam negeri dikali preferensi tertinggi barang jasa KV equal preferensi koefisien level of domestic confidence multiplied by the highest preferensi of goods service HP sama dengan harga penawaran HP equal bid price Nilai penawaran dengan komitmen tingkat komponen Dalam negeri tertinggi akan diberikan preferensi harga maksimum 7,5% untuk pekerjaan konstruksi Dan 25% untuk barang jasa Sementara untuk nilai penawaran dengan nilai komitmen yang lain dihitung secara Proporsional dengan rumus sebagai berikut Dividing value with the commitment of the highest domestic covenant level will Be given a maximum price preference 7,5% for construction work and 25% for goods services with debit value With all commitment values is calculated professionally with formula as follows NPHT sama dengan PBT per PBT kali PHmax NPHN sama dengan PBT per PBN kali PHmax Aceh NPHT sebenarnya nilai untuk beserta dengan penawaran komitmen tingkat komponen dalam negeri tertinggi NPHT Value for participants with the highest bidding Commitment for Domestic Component Level NPHN Nilai untuk peserta dengan penawaran Commitment tingkat komponen dalam negeri Di bawahnya NPHT Value for participants with an offer Commitment to the Domestic Component Level Below PPT Harga penawaran dengan komitmen tingkat komponen Dalam negeri tertinggi PBT Bid price with the highest commitment of domestic component level PBN Harga penawaran dengan komitmen tingkat Komponen dalam negeri Di bawahnya PBN Bid price with commitment of domestic component level below it PH Max Preferensi harga maksimal PH Max Maximum price preference Dalam hal terdapat dua atau lebih penawaran dengan harga evaluasi air yang sama Penawar dengan Tingkat komponen dalam negeri terbesar adalah sebagai pemenang In the event that there are two or more In the event that there are two or more Offers with the same final evolution price drugs bidder The domestic component level is the winner Pembelian preferensi harga tidak mengubah harga penawaran dan hanya digunakan oleh kelompok kerja Pembelian untuk keperluan perhitungan harga evaluasi akhir guna menetapkan peringkat pemenang tender The giving of the price preference does not change limited price and is only used by the working group of election for The purpose of calculating the final evolution price in order to determine the tender winner's ranking Apabila terdapat calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama Maka kelompok kerja pemilihan memilih Peserta yang mempunyai kemampuan dasar lebih besar dan hal ini jatat dalam berita acara hasil tender If there are potential winner having the same bid price the election working group chooses Participant will have greater basic capability And this is recorded in the minutes of tender results Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga Tidak wajar akibat terjainya persaingan usaha tidak sehat Dan atau terjadi pengaturan bersama kolusi persekongkolang Sebagai mana ketentuan peraturan dan perundang-undangan Maka tender dinyatakan gagal dan peserta yang Terlibat dikenakan sanksi daftar hitam If in the evaluation found evidence of unreasonable prices due to unfair business Competition and or just joint arrangement Collusion conspiracy, stability in regulation, and legislation Then The tender is declared failed and the faultiest one involved are subject to sanction from the blacklist Apabila dalam evaluasi harga terdapat hal-hal yang kurang jelas Atau meragukan kelompok kerja pemilihan Melakukan klarifikasi dengan peserta Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran Hasil Perifikasi lapangan dan atau klarifikasi dapat mengugurkan penawaran If in price evolution there are things that are unclear or doubtful The working group for election can clarify with the participant in clarification Participant may not change The substance of the offer The result of field clarification and or clarification can avoid the offer Apabila dalam evaluasi kewajaran harga, apabila ada dalam hal klarifikasi, peserta tidak hadir sehingga tahapan-tahapan evaluasi Kewajaran harga tidak dapat dilaksanakan maka penawaran digugurkan If in evaluating the foulness of the price, if Any In the case of clarification, the faultiest one is not present So that the stage of the foulness of price evolution cannot be Implemented the offer is avoided Undangan klarifikasi evaluasi kewajaran harga, apabila ada Di sampingan tertulis secara elektronik dan atau non-elektronik kepada data kontak penyedia yang terdapat Pada daftar isian qualifikasi, invitation to clarify Evaluation of foulness of prices if any submitted electronically and or Non-electronically to the profile contact data content in the qualification checklist Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat mengakses data kontak Misal akun email atau nomor telepon tidak dapat dibuka dihubungi, tidak Sempat mengakses atau alasan teknis apapun dari sisi penyedia maka risiko sepenuhnya ada pada peserta Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dengan evaluasi kualifikasi dan if there is only one or two participants who fast the first evaluation then The evaluation is constrained with evaluation of qualification and if there is no participant has facet the price evaluation. The tender is declared to have valid. Kelompok kerja pemilihan menyusun urutan tiga penawaran Sebagai calon pemenang dan calon pemenang dan calon pemenang cadangan satu dan dua apabila ada. The working group of election composes a sequence of three offers as potential winners, as prospective winners of results one and two, if any. Evaluasi kualifikasi, qualification evaluation. Kelompok kerja pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap Dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh peserta melalui form elektronik isian kualifikasi dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik Atau pada fasilitas upload data kualifikasi terhadap The election working group evaluates the qualification of the qualification Dokumen kualifikasi terhadap Dokumen kualifikasi terhadap Data kualifikasi pada form elektronik isian kualifikasi dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik Atau pada fasilitas upload data kualifikasi lainnya merupakan bagian yang saling melengkapi Qualifikasi data on the electronic form of the qualification fields in the electronic programming system application or in other qualification data Offload facilities are complementary frauds Dalam hal dijumpai berbedaan mengenai isian data kualifikasi dengan data Yang diunggah uploaded maka data yang dianggap benar adalah data yang terdapat dalam isian kualifikasi form elektronik System pengadaan secara elektronik System pengadaan secara elektronik Individu, there is a difference regarding the context of the qualification data with the data Uploaded, then the data that is considered correct is the data contained in the electronic form qualification form of electronic programming system Evaluasi kualifikasi dapat dilakukan bersamaan dengan tahapan evaluasi penawaran Evaluasi kualifikasi menggunakan sistem Google Evaluasi kualifikasi menggunakan sistem Google Evaluasi kualifikasi Using the Knockout System Teremburgis kualifikasi Evaluasi kualifikasi Temu-teremburasi kualifikasi Evaluasi kualifikasi Perse Osw twill Evaluasi kualifikasi Tersebut dengan tidak memperhatikan Ketentuan registrasi tahunan Sertifikat badan usaha yang habis Masa berlakunya sebelum batas Akhir pemasukan Dokumen penawaran tidak dapat diterima Dan penyedia dinyatakan gugur Dalam hal masa berlaku Sertifikat badan usaha Habis setelah batas air pemasukan Dokumen penawaran Maka peserta harus menyampaikan Sertifikat badan usaha yang Sudah diperpanjang Kepada pejabat pembuat komitmen Pada saat rapat persiapan Penunjukan penyedia Evaluation of business entity Certificate takes into account The filing provision The validity fraud Of the business entity certificate Is based on the validity fraud States or written on the certificate With no regard to the annual registration provisions Business entity certificate Exhibit That expires before the deadline for submission of bid document Business entity certificate Can not be accepted and the profile is declared null and void In the event that the validity fraud of the business entity certificate expires after the deadline for submission of bid document The participant must submit a business entity certificate That has been extended to the commitment making official during The profile appointment preparation meeting Dalam hal peserta Berkerjasama operasi Dokumen kualifikasi Dilengkapi dengan fakta integritas dari anggota kerjasama operasinya Apabila tidak ada Maka tidak dievaluasi lebih Lanjut dan menyatakan gugur Kualifikasi In the event that the participant has an operational cooperation The cooperation document If read and read a qualifying decision Is it Ah Kualifikasi Cara tertulis namun tidak boleh membah substansi Formulir isian kualifikasi If there are unclear matters and or data Kualifikasi is Kali out in writing But may not change the substance of the qualification form Evaluasi Evaluasi kualifikasi Dalam proses pasca kualifikasi Sudah merupakan ajang kompetisi Maka data yang kurang tidak dapat Dilengkapi Qualification evolution in the first qualification process is already A competition so the data that is lacking cannot be completed Selain ketentuan di atas Beserta dinyatakan lulus kualifikasi Apabila memenuhi ketentuan pada Lembar data kualifikasi In addition to the provision of a participant are declared to have visited The qualification if they meet the provision in the qualification data sheet Pemuktian kualifikasi Form of qualification Pemuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi Proof of qualification is called out for participants We meet the qualification requirements Undangan pembuktian kualifikasi Pemuktian kualifikasi harus disampaikan tertulis secara elektronik dan atau non-elektronik Impetition to fruit qualification must be submitted in writing electronically and all non-elektronically Dalam undangan pembuktian kualifikasi sudah menyebutkan dokumen yang wajib dibawa oleh peserta pada saat pembuktian kualifikasi Dalam undangan pembuktian kualifikasi Dalam undangan pfle Probe of qualification is not done if the participant has been qualified through provider performance information system. Pembuktikan kualifikasi dilakukan di luar aplikasi sistem pengadaan serelektronik offline dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk kehadiran penyedia dan penyiapan dokumen yang akan dibuktikan. Qualification forification is called out outside the electronic program. Sistem application by taking into account the time needed for deforestation and preparation of documents to be proven. Apabila peserta tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi dengan alasan yang dapat diterima, maka kelompok kerja pemilihan memperpanjang waktu pembuktian kualifikasi sekurang-kurangnya satu hari kerja. If the participant cannot attend the proof of qualification with an acceptable reason, the working group election prolongs the time of proof of qualification at last one working day, dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat mengakses data kontak, misal akun email atau nomor telepon tidak dapat dibuka dihubungi, tidak sempat mengakses atau alasan teknis apapun dari sisi peserta, maka risiko sepenuhnya ada pada peserta in the event that the participant is absent because he cannot access contact data example grades here and email account or telephone number cannot be opened contact sheet does not have time to access or any technical reason from the participant's side then risk is utterly on the participants. Wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah Direksi yang namanya ada dalam akta penerian perubahan atau pihak yang sah menurut akta penerian perubahan. terima kasih telah menonton Prima kuasa dari direksi yang nama Prima kuasanya tercantum dalam akta penerian perubahan diendorsi from the vote of director whose name of proxy states in the deed of establishment chain. Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri pembuktian kualifikasi selama bersetatus sebagai tenaga kerja tetap yang dibuktikan dengan bukti setor pajak penghasilan pasal 21 form 1721 atau form 1721 Saturumami atau Kepesertaan Badan Penyelenggaraan jaminan Sosial Ketendakerjaan dan memperoleh kuasa dari direksi yang namanya ada dalam akta penerian perubahan atau pihak yang sah menurut akta penerian perubahan. Other parties who are not directors can attend the proof of qualification for the status of permanent workers as evidenced by the proof of income tax of article 21 form 1721 or form 1721 or the parties fund of social security agency of employment and obtain diendorsi from director whose name are in the deed of establishment change or legitimate party according to the deed of establishment chain kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen autentic atau head of company brands appointed by the D-Head office as evidenced by authentic documents or pejabat yang menurut perjanjian kerjasama operasi berhak mewakili kerjasama operasi official who according to the operational cooperation agreement are intended to refresh present differential cooperation pembuktian kualifikasi dilakukan dengan memperifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada sistem pengadaan secara elektronik atau fasilitas lain yang disediakan dengan dokumen asli selinan dokumen yang sudah digalisi dilegalisir oleh pejabat yang bermenang dan meminta selinan dokumen tersebut dan atau melalui fasilitas elektronik yang disediakan oleh penerbit dokumen pembuktian kualifikasi terhadap alamat penyedia peralatan dan atau sumber daya manusia serta persyaratan kualifikasi lainnya dapat dilakukan dengan klarifikasi verifikasi lapangan apabila dibutuhkan dan muncul pembuktian kualifikasi is done by verifying suitability of the data on the elektronik form information in the qualification form in elektronik kualifikasi system or other facilities provided with regional documents copies of document that have been legalized by authorized officials and requesting copies of the documents and or through electronic facilities provided by document issuer proof of qualification for the address of the provider equipment and or human resources and other qualification requirements can be done with clarification-prohibition of the field if needed pemikiran kualifikasi untuk meriksa meneliti kapsan pengalaman pekerjaan sejenis di evaluasi dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan berita cara selah terima pekerjaan dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya proof of qualification for examining resisting the validity of similar work experience if reached by the job handover minutes of work that has been completed previously apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan atau telah diberikan kesempatan namun tetap tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi sesuai dengan 31.6 maka peserta dinyatakan gugur dan jaminan penawaran apabila disyaratkan disyaratkan kekas negara daerah if the participant is not present in the proof of qualification an or has been given the efficacy but still cannot attend The propagation of qualification in the Conan suite, 31.6, the fastest one is declared null and void if required. Disparsed to the state, regional case, apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalesuan data, maka Peserta digugurkan, dikenakan sanksi daftar hitam, jaminan penawaran apabila disyaratkan, disyaratkan ke kas negara, daerah. A result of proof of qualification are found to be purgatory of data. The participant is voted subject to blacklist sanctioned with security if required is disparsed to the state regional case. Then the tender is declared a failure, penawaran harga secara berulang, irreversed action. Repeat bridge, beat irreversed action. Dalam hal hanya terdapat dua penawar yang dinyatakan lulus, Administrasi teknis dan kualifikasi beserta dapat diberikan kesempatan untuk berkompetisi kembali dengan cara menyampaikan penawaran harga lebih dari satu kali dan bersifat lebih rendah dari penawaran sebelumnya. In the event that there are only two bidders who have basic administration. Technical and qualification participant can be given the opportunity to complete again by submitting a price offer of more than once and being lower than the previous bid kelompok kerja pilihan mengundang peserta melakukan e-reverse auction dengan mencantumkan waktu pelaksanaan untuk peserta menyampaikan penawaran berulang dalam kurun. Waktu yang telah ditetapkan, the working group of elections invites participants to conduct an irreversed action by stating, The implementation time for participant to submit the footage offers within SCP-spite time freehold. Peserta menyampaikan penawaran harga melalui fitur pada aplikasi sistem pengadaan secara elektronik atau sistem pengaman dokumen, berdasarkan alokasi waktu, batch atau secara real time, Participant submit a price quote through the features of the electronic, Procurement system application or document security system based on time allocation, batch, or in real time. Setelah masa penyampaian, Penawaran berulang berakhir, Maha sistem akan menginformasikan peringkat berdasarkan urutan posisi. Penawar posisional bidding secara real time. Atau saja Kaupun Hai pada hоды perangkat secara real time. Penawaran spot Preset on the bid, position of the positional bidding in real-time, klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. Glification and technical negotiation and crisis dalam hal hanya satu peserta yang menuhi perseratan administrasi. Teknis dan kualifikasi dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. In the event that only one participant meets administrative technical. And qualification requirements, technical clarification and negotiation are created and crisis are conducted. Hal yang diklarifikasi adalah metode pelaksanaan perjalanan yang dapat mempengaruhi harga untuk dilakukan negosiasi. Hasil klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan harga dituangkan dalam berita acara Clarifikasi dan negosiasi dan negosiasi terhadap teknis dan harga. Results of clarification and negotiation on the technical and price are set forth in the minutes of clarification and Negosiasi on technical and price. Sumber-sumber, sources, surat edaran nomor 10 SEM 2018 tentang pembelakuan standar dokumen pemilihan, Pengalaman jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Mung dan Perumah Rakyat untuk tahun anggaran 2019 Lampiran 3. Secular letter no. 10 SEM 2018 concerning enforcement of deseleksion dokumen standar for procurement of construction services in the context of You will lay auction in the Minister of Public Works and Public Housing for budget year 2019 and next three. Google Translate Mandeling Natal Sumatera Utara Indonesia 1 Oktober tahun 2032 Masehi Fest of Mount October 2022 and not domini. Thank you very much.